Pemirsa pusat oleh-oleh Batanghari yang bertempat di kawasan depan rumah didas bupati akan segera dilaunching Pemkat Batanghari. Berikut liputannya untuk Anda. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rindaudina pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Inilah pusat oleh-oleh yang digagas Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief yang bertempat di kawasan rumah dinas Bupati Batanghari. Diketahui pusat oleh-oleh ini merupakan program yang diperuntukkan untuk meningkatkan UMKM masyarakat yang berada di Kabupaten Batanghari. Tampak bangunan unik dengan ciri khas adat Jambi itu terlihat megah dengan pemandangan hamparan hijau sawah yang berada di sekitarnya dan nuansa wisata dadau yang berada di depannya. Dikatakan oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief, pusat oleh-oleh Kabupaten Batanghari, direncanakan akan dilaunching sebelum hari kemerdekaan 17 Agustus 2024. Hal ini menurut Bupati Fadil sengaja dilakukan untuk menyemarakan HUD RI. Lebih lanjut, Bupati Fadil menuturkan, saat ini Dinas Kooperasi dan Perdagangan Batanghari sedang melakukan pendataan UMKM lokal, guna mengetahui nantinya UMKM lokal mana saja yang akan dipermosikan di pusat oleh-oleh tersopo. Halim Adrian, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!